Hai selamat datang di channel kami Mas Naim di sini kita bikin tutorial mengganti oli Suzuki R3 ini oli seluruh untuk oli mesin ya ini ya drainnya terus untuk oleh retro misi pengisiannya ini sama pembohonnya ini kita menggunakan semangatnya soalnya kecil kita pakai kucisok aja ya kita pakai kucisok aja ya tangan santai ya Oke kita kenalkan setelah kenalkan kita pakai tangan aja dan kita siapkan wadahnya enak ya kalau di atas kalau ngolong agak sesuai siap kita penang-menang saja buka sedikit kita tinggal tunggu aja sampai ada yang terang dan untuk mengendorkan bot ini kita ambil bukitnya oke yang ini ini ke jisat sampingan ke yang kecil sebelah ini atau pakai ini juga bisa sama kayak gitu seperti ini tidak masukin cuma harus hati-hati ya kembangannya dengan sabedong ini harus bagian dua tangan tetap untuk penggantian oli ini jangan lupa kita siapkan kain seperti ini ya atau kita menyebutnya macun tidak ada tetesan oli seperti ini kita bisa mengelam oke ini sudah saya kendorkan tadi kita tinggal buka seperti ini setelah kenlar kita bisa mutar pakai tangan oke setelah netes kayak gini kita tunggu selesai yang ini dong ya oke setelah netes kayak gini ini kalau bisa sampai betul-betul netes sampai sedikitnya aja kalau masih agak cepat nih tapi sih aku mau sampai kapan tetap ada tetap aja ada sisanya kalau anda menggunakan alat khusus ini sebenarnya sudah cukup seperti ini kita tinggal dulu tutupnya jangan lupa kita lock seperti ini kalau ada kotoran ada perjakan oli oke kita bisa mengancangkannya kita kencangkan jangan terlalu kancang jangan kendor kita kencangkan kita berubut dan hidratnya siap udah lanjut ke untuk oli seperti ini seperti ini kita kendorkan pelan-pelan seharian agak naik turun ya kita harus fokus juga terbuka kita buka atasnya kita penjangan makin cepat oke kita tinggal tunggu sampai 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 terakhir oke lanjut seperti oli mesin juga kalau sudah netes seperti ini agak ngeblur ya kita bisa langsung menutupnya ini jangan lupa ya ini yang bawah sampai yang atas beda kalau yang bawah ini ada magnetnya seperti ini jangan sampai ditukar ya kalau yang atas yang untuk pengisian tidak ada ya ini kita bahasanya bagi bahasa yang biasa aja ga usah terlalu elit karena ini untuk orang-orang yang awamnya bukan untuk orang-orang profesional oke jangan salah sangka kita cuma berbagi pengalaman disini saya coba bukan youtube oke kita lanjut kita sambutnya setelah kita kencangkan baru kita isi ini kita menggunakan arat ponta seperti ini umumnya dibagai pengalaman kalau yang baik tapi bagus seperti ini kita tinggal taruh disini kita tinggal taruh disini jadi bahasa yang sederhana dia bisa mudah dipahami kita tidak amalan apa-apa oke kalau sedih kayak gini usahakan supaya tidak jatuh dan kita gadai kepadanya biar kalau penentu kita lihat oke untuk oli transmisi ini oli terlebih 0,5 ya kita harus eh baterinya udah mulai lemah jadi redup dia batinnya ya ya itu aja ya mombaknya seperti ini ini untuk oli transmisi 2,5 ya biasanya sampai 3 kalau untuk oli mesin itu 3,7 35 sama-sama 3,7 selanjutnya sudah 3,5 sampai 3,7 liter maksudnya untuk oleh mesin kalau terang isi 25-27 sampai tiga pindahnya sampai tiga guys dan dulu videonya Terima kasih semoga saya sorry sambil ke lubang untuk misinya di sini ya tadi untuk ngisi olinya terus dipstiknya ini ketika bisa ngecek dipstiknya ada dua titik di antara titik atas dan bawah kalau di apa press di titik atas berarti olinya pas aja ya terus melihatnya dari sini di sini di bawah titik ini ya kalau bisa di atasnya dikit lah oke sekiannya selamat menikmati